Raja Silat Jelit 23 Satu jam kemudian burung-burung pada berkicauan memecahkan kesunyian di pagi hari. Bayangan layar dari perahu yang berlalu lalang di atas sungai pun mulai berlalu dengan tidak henti-hentinya, dengan perlahan lim TOU sadar kembali dari pulasnya dan menghembuskan napas panjang. Dengan pandangan terpesona dia memandang ke arah burung yang beterbangan di atas langit dengan perahu layar yang laju bergerak di atas sungai. Tiba-tiba dia melihat beberapa kaki dari tepi sungai tampaklah seorang pemuda tampan berbaju hitam dengan seorang diri berdiri di atas sebuah sampan yang sedang laju bergerak dengan lincahnya. Yang mengherankan di atas perahu itu ternyata tidak berlayar tidak ada pula yang mendayung sebaliknya pemuda yang berdiri di ujung perahu itu tidak memperlihatkan gerakan apapun, jelas tenaga dalam yang dimilikinya amat tinggi sekali sehingga cukup menggerakkan tenaga dalamnya perahu tersebut sudah dapat bergerak sendiri. Sudah tentu dengan kepandainya seketika itu juga mendapat tepukan serta pujian dari para nelayan lainnya. Tetapi hanya dalam sekejap saja suara pujian itu sudah berubah menjadi suara teriakan kaget dan kagum, karena para tetamu yang semula ada di dalam perahu kini pada keluar semua dan menonton kejadian yang amat aneh itu dengan metu, terbelalak lebar-lebar. Lim Teo yang berdiri di tepi sungai dapat melihat setiap kali pemuda berbaju hitam itu mengayunkan tangannya ke belakang sehingga sampan itu pun bergerak ke depan dengan amat lajunya, tidak bisa diragukan lagi gerakan perahu tersebut tentunya disebabkan oleh tekanan angin pukulan itu diam-diam pikirnya. Orang ini sungguh keterlaluan sekali, dihadapan orang banyak ternyata dia sudah pamerkan ilmu silatnya. Saat itu tetapi si lelaki berbaju hitam itu pun sedang menoleh ke arah tepi sungai, ketika dilihatnya seorang berbaju hijau berdiri di sana dia agak tertegun sebentar. Lim Teo segera tersenyum dan anggukan kepalanya, siapa tahu orang itu bukannya membalas anggukan kepala, sebaliknya malah melengos keluar bahkan secara samar-samar Lim Teo bisa mendengar orang itu sudah memperdengarkan suara dengusannya yang amat dingin sekali. Lim Teo yang ketanggur batu dalam hati merasa sangat mendongkol sekali, pikirnya lagi. Jikalau orang ini berasal dari aliran lurus dia orang tentulah tidak akan memperlihatkan sikapnya yang demikian Jumawa, apalagi sikapnya yang amat sombong itu bukanlah sifat dari orang-orang dunia. Kau sejati dia bangga atas kepandayan silat yang dimilikinya dan tidak memandang sebelah mata pun kepada orang lain, HMMM.HMMM.ini hari aku mau lihat kau orang sebenarnya seberapa lihainya aku harus ngasih sedikit hajaran kepadanya. Berpikir akan hal ini dia orang cepat-cepat menyelingap masuk ke dalam semak dan melepas jubah panjangnya, ketika dilihatnya orang itu suaah berada pada ratusan kaki jauhnya dalam hati dia segera mengambil satu keputusan. Aku harus dapat mengejar dirinya, demikian pikirnya dalam hati. Tubuhnya dengan cepat terjun ke dalam sungai dan menyelam ke dalam dasar sungai untuk melakukan pengejaran dengan amat cepatnya. Sejak Lim T.O. berhasil mempelajari kitab pusaka Tukong Pit Lio ilmu menyelamnya sudah tentu memperoleh kemajuan yang amat pesat sekali, tidak sampai seperminum teh kemudian dia sudah berhasil menyandak beberapa kaki di belakang sampan tersebut. Saat itulah dia bisa melihat ombak yang dihasilkan oleh tenaga pukulan orang itu terasa amat hebat sekali, melihat hal tersebut di dalam hati dia merasa terperanjat sekali, pikirnya. Ombak yang dihasilkan oleh tenaga pukulan orang ini di atas permukaan sungai kelihatan kecil sekali, siapa tahu ombak yang terjadi di dalam air sungguh begitu dasyat, jelas sekali tenaga dalamnya benar-benar amat sempurna. Tetapi dia pun merasa kalau orang itu sedikit keterlaluan. Biar aku coba-coba tenaga pukulannya secara diam-diam. Pikirnya lagi. Berpikir sampai di sini badannya dengan cepat berenang mencapai di belakang perahunya, melihat dari atas permukaan air menggulung datang angin pukulan yang amat keras mendadak dia mengangkat telapak tangannya menyambut. Di uur seketika itu juga dari permukaan air muncul semburan tiang air setinggi dua kaki lebih ke atas udara. Pemuda berbaju hitam yang ada di ujung perahu agaknya sama sekali tidak siap, mendapat serangan tersebut badannya segera terhuyung-huyung dan mundur tiga langkah ke belakang dan hampir-hampir jatuh terduduk di atas perahu tersebut. Tidak terasa lagi di dalam batidia merasa sangat terperanjat dan memandang ke atas permukaan air secara terpesona, perlahan-lahan pada wajahnya yang pucat pasti secara lambat laun timbul warna kehijau-hijauan yang samar-samar, dari sinar matanya munculah nafsu untuk membunuh. Siapa yang berani membokong kong cuyamu dari dalam air bentaknya dengan amat gusar? Jikalau betul-betul bernyali ayoh keluar titik dan naik ke sini untuk bergebrak seribu jurus dengan aku orang. Tetapi walaupun dia sudah memperhatikan permukaan air itu beberapa saat lamanya tetapi keadaan di sekeliling tempat itu masih tenang-tenang saja sampai gelembung udara pun tidak tampak. Sekali lagi dia menanti beberapa saat lamanya, sewaktu melihat tidak ada gerakan yang mencurigakan dan melihat pula sampannya sudah terkena cipratan air sehingga basah kuyut terpaksa dengan melancarkan pukulan melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Siapa tahu begitu perahunya mulai bergerak mendadak dari ujung perahu serta buritan terjadi getaran yang amat keras lagi. Dia orang yang sama sekali tidak mengerti ilmu di dalam air saking hekinya seluruh tubuhnya jadi gemetar amat keras, diiringi suara bentakan yang amat keras, dari pingangnya dia mencabut keluar sebilah pedang hitam yang amat tajam sekali dan ditebaskan sekeliling perahu. Jikalau dia tidak melancarkan serangan masih baikan. Begitu dia bergerak tubuh perahu itu goncang semakin keras lagi. Pemuda berbaju hitam itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, terpaksa dia meloncat ke bagian tengah dari perahu itu dan mengerahkan ilmu bobot seribu kati untuk menenangkan goncangan tersebut. Pada saat itulah tiba-tiba tubuh perahu miring ke samping dan mendadak terbalik ke dalam air. Untung saja pemuda berbaju hitam itu bisa melakukan tindakan dengan cepat. Sambil berteriak keras dia menutul ujung perahu lantas melayang setinggi tiga kaki ke atas kemudian bersalto ke atas beberapa kali. Dengan berjalan di atas permukaan air dia melirik sekejap ke arah perahu tersebut kemudian tertawa-tawar, hanya di dalam beberapa kali lompatan saja dia sudah melayang ke tepi sungai tanpa badannya terkena cipratan sedikit air pun. Dengan gerakannya ini secara tidak disengaja sudah mendemonstrasikan semacam ilmu kepandayan, seketika itu juga membuat orang yang ada di atas perahu di sekeliling tempat itu pada sorak memuji. Tetapi air mukanya sama sekali tidak memperlihatkan perubahan apapun dengan termangu-mangu dia memperhatikan perahu kecil yang tenggelam separoh itu, dia orang benar-benar dibuat keheranan dea ajengkel oleh kejadian ini. Sudah tentu kesemuanya itu hasil perbuatan dari Lim Teohu yang ada di dalam air sungai, akhirnya sewaktu dilihatnya pemuda berbaju hitam itu sudah mendemonstrasikan ilmu menagankan tubuh berjalan di atas permukaan air di dalam hati diam-diam merasa sangat kagum sekali, pikirnya. Tidak ku sangka perbuatanku ini sama sekali tidak bisa memberi kelihayan kepadanya, aku harus mencari care yang lain untuk mempermainkan dirinya, pokoknya mulai hari ini aku mau paksa dia untuk mengetahui kalau orang sakti yang ada di dalam dunia kangu sangat banyak jumlahnya sehingga dia orang sampai begitu sombong dan tidak memandang sebelah mata pun kepada orang lain. Berpikir sampai di situ, dengan cepat telapak tangannya ditempelkan ke dasar perau tersebut kemudian dengan mengerahkan tenaga saktinya perau didorong ke atas. Dorongannya kali ini sama dengan kekuatan seribu kati, Seketika itu juga perau tersebut didorong dari permukaan sungai dan melayang setinggi satu kaki lebih di tengah udara, tubuhnya membalik lagi menumpahkan air sungai yang memenuhi ruangan perau tersebut kemudian kembali ke atas permukaan sungai di dalam keadaan semula. Dengan kejadian ini walaupun sudah membuat pemuda berbaju hitam itu menjadi amat gelusar, tetapi dia orang yang mengetahui telah bertemu dengan lawan tangguh tidak berani banyak bertingkah, dengan diam-diam dia mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu. Lama sekali pemuda berbaju hitam itu berdiri di tepi sungai menantikan kedatangan musuhnya tetapi dari dasar sungai dia. Orang tidak melihat adanya orang yang keluar dan juga tak terasa lagi sambil mendepakan kakinya ke atas tanah makinya dengan amat gusar. Kong cuyamu selamanya tidak berganti nama, aku adalah Ailo Tiawato Sielang Sakti dari gunung Ailo, San Cisie adanya, jikalau kau benar-benar berilmu nanti malam pada kentongan ketiga aku menanti kau orang di tepi sungai di luar kota di sebelah barat dari kota Ciaciang. Selesai berkata tanpa menoleh lagi dengan langkah yang lebar dia barjalan meninggalkan tempat tersebut. Tempou yang mendengar pemuda berbaju hitam itu ternyata sudah menyebutkan namanya sebagai San Cisie dalam hati dia segera berpikir. ARAAAA, kiranya kau orang kalau begitu aku tidak usah susah payah mencari dirimu lagi. Kiranya San Cisie nama ini adalah nama orang yang harus dicari oleh Lim TOU sesuai dengan pesan orang yang ditemuinya, kalau musuh besar mereka adalah Kyulang Wan Kau, atau dengan perkataan lain di alas satu-satunya sanak saudara dari si perempuan tunggal Tau Hang itu. Tetapi si pemuda berbaju hitam yang sejak kecil sudah menemui bencana membuat dia itu sama sekali tidak mengetahui asal-usul dia sendiri, sudah tentu di dalam persoalan tersebut ia pun tidak mengerti. Lim TOU yang tahu dia adalah orang yang sedang dicari sudah tentu tidak mau melepaskan dengan begitu saja, dengan cepat dia berenang ke tepi untuk berganti pakaian kemudian dengan langkah lebar dan tergesa-gesa dia berjalan menuju ke depan. Kurang lebih sejam kemudian ternyata dihadapannya kelihatan ramah juga. Tempat itu ternyata adalah suatu bandar yang cukup besar. Lim TOU dengan cepat masuk kota. Pada saat itu pagi hari baru saja menjelang sehingga terlihatlah jalan raya penuh sesak dengan manusia yang lalu lalang, suasana terasa amat ramai sekali. Walaupun Lim TOU selama satu malam pun tidak tidur tetapi menjelang pagi hari dia sudah tertidur sebentar sehingga semangatnya pada saat ini pun sudah segar kembali. Dengan wajah yang tampan serta memancarkan sinar berkilauan dengan seenaknya dia berjalan di tengah jalan sehingga menimbulkan perhatian khusus dari orang-orang yang berada di sana, terutama sekali gadis-gadis dusun yang melihat wajahnya tak terasa lagi hatinya pada berdebar-debar dengan sangat kerasnya. Dengan langkah yang perlahan-lahan Lim TOU berjalan melalui dua buah jalan kemudian tibalah dia orang di depan sebuah loteng yang amat besar, di atas loteng itu tergantunglah sebuah papan nama yang bertuliskan kiai siantong tiga kata. Di samping papan nama itu tergantunglah dua papan nama yang bertuliskan kata-kata. Tempat berkumpul para E-A-K-I-O-O. Mabok Empat Lautan. Lim TOU segera tahu kalau tempat itu ada ia sebuah loteng penjual arak, dengan langkah yang perlahan dia berjalan naik ke tingkat ketiga lantas minta beberapa macam sayur dan arak dan mulai bersantap dengan tenangnya. Sembari bersantap pikirannya terus-menerus sedang berpikir akan kata-kata dari Li Elo Ojiye kemarin malam, semakin lama hatinya terasa semakin panas sehingga akhirnya dia orang benar-benar terasa amat gusar. Arak yang dihabiskannya semakin lama semakin banyak, akhirnya dia orang benar-benar dibuat mabuk oleh air kata-kata. Mendadak dia menghajar meja di hadapannya, sambil makinya gusar. Kiranya kau adalah anaknya iblis, jikalau aku sejak dulu tahu begini tentu saja aku orang akan suruh kau binasa pada saat itu juga atau sedikit-dikitnya kau menjadi cacat, kau anaknya iblis ternyata kau sudah mencelakai ayahku, mengurung ayahku dan menyiksa dirinya. Setelah memaki-maki sampai kinyang, dia berganti tertawa keras. Ha-ha-ha-ha-ha, pokoknya kau orang tidak bakal lolos dari tanganku biarlah kau orang hidup sebentar lagi tidak mengapa. HMM saat kematianmu sehari demi sehari akan semakin mendekat. Air mukanya mendadak berubah membesi, lalu gumamnya seorang diri. Hutan belantara lebat bagaikan sutera, gunung bersalju membawa kepedihan hati, malam hari memandang rembulan, termenung di atas loteng. Ah-ah-ah, ayah, kenapa kau orang tak mau memberitahukan kepadaku kalau kau orang mempunyai kisah hidup yang demikian mengenaskan kalau tidak sejak semula anak iblis Shiko itu sudah aku pukul hancur sebagai pembalasan atas kematian kau orang tua. Berbicara sampai di sini tidak kuasa lagi dia meneteskan air matanya kemudian menangis terseduh-seduh. Beberapa tamu di atas loteng itu ketika melihat Lim T.O.U. menangis dengan begitu sedihnya, dengan pandangan keheranan pada mengalihkan matanya memandang ke arahnya, ada di antara yang menduga tentu dia orang sedang. Memikirkan pengalaman pahitnya, ada pula yang merasa tidak senang karena sudah diganggu ketenangannya. Dengan tangisannya ini Lim Ton malah jadi sadar kembali dari pengaruh air kata-kata, mabok, itu. Baru saja dia menghapus kering air matanya mendadak terdengarlah suara seseorang yang sedang berkata dengan suara yang amat dingin sekali. Seorang lelaki sejati tidak akan menangis sedih karena memikirkan pengalaman yang menyedihkan hatinya, apakah berbuat seperti seorang bocah cilik? Lim T.O.U. yang mendengar perkataan tersebut barnadakan mengomeli dirinya dalam hati merasa sangat tidak senang, dengan cepat dia angkat kepalanya melotot ke arah orang tersebut. Aku mau menangit atau tidak apa sangkut pautnya dengan kau orang serunya dengan gusar. Kau orang tidak usah banyak bacot di hadapanku. Baru saja dia selesai berkata mendadak dia merasakan ada serem tetan sinar matu yang amat tajam sedang menyapu ke arah dirinya. Lim T.O.U. menjadi amat terkejut, pikirnya di dalam bati. Dengan ketajaman matanya itu yang mengejutkan, jelas kepandaian silat yang dimilikinya sudah mencapai pada taraf kesempurnaan. Bahkan di antara ketajaman matanya itu secara samar-samar membawa nafsu membunuh yang amat tebal serkali dan sungguh dasyat sekali. Hatinya segera bersiap sedia dan secara diam-diam menyalurkan hawa murni untuk mengelilingi seluruh tubuhnya. Saat itulah dia baru bisa melihat kalau orang tersebut bukan lain adalah si pemuda berbaju hitam yang ditemuinya sewaktu di sungai tadi, pada waktu ini dengan pandangan yang amat dingin sedang memperhatikan dirinya. Empat buah sinar matu berbentur menjadi satu, pemuka berbaju hitam itu agak tertegun dibuatnya. Mendadak dia bangkit berdiri dan ujarnya dengan suara yang amat dingin. Terang-terangan Elo Oheng memiliki kepandayan silat yang amat tinggi sekali. Kenapa KSU orang menangis sedih di tempat ini? Bahkan aku rasa di suatu tempat aku pernah bertemu dengan Elo Oheng, cuma saja untuk beberapa saat lamanya aku sudah tidak teringat kembali. Lim TOU selesai mendengar perkataannya. Dia segera mengangguk dengan perlahan, lantas jawabnya. Chai Ha cuma seorang terpelajar saja yang baru gagal menempuh ujian mana bisa memiliki kepandayan silat. Jikalau aku betul-betul mempunyai ilmu aku orang tidak akan sampai bernasib begini. Hehehe bukan kah hengtai adalah orang yang tadi pagi mendemontrasikan perahu terbang? Ketika pemuda berbaju hitam itu mendengar dia orang tidak lebih cuma seorang siu chai saja di dalam hati dia agak kecewa. Tetapi kemudian setelah mendengar Lim TOU mengungkap kembali peristiwa tadi pagi sewaktu ada di sungai dengan cepat. Dia pun sudah teringat kembali kalau orang yang ada di hadapannya ini bukan lain adalah si pamuda berbaju hijau yang ditemuinya di tepi sungai tadi pagi. Dia segera mengangguk. A-a-a-a-a-titik kiranya kau orang, eloheng tidak usah berputus asa berjuanglah terus. Akhirnya tentu kau orang akan mencapai sukses juga. Sebenarnya si Raja Wali Sakti dari Gunung Ailosan, San Cisye ini adalah orang amat congkak dan dingin sekali sikapnya tetapi dikarenakan perbuatannya yang secara tidak sengaja dengan Lim TOU membuat dia orang mau tak mau harus berbicara juga beberapa patah kata. Lim TOU sendiri pun sama sekali tidak menyangka kalau pihak lawan bisa mengucapkan kata-kata memuji dirinya. Dia segera memperlihatkan senyuman yang amat girang sekali. Terima kasih-terima kasih serunya berulang kali. Dengan mengambil kesempatan ini dia pindah tempat dan duduk semeja dengan dirinya lalu menanyakan nama dari si Raja Wali Sakti San Cisye ini, mengaku terus terang namanya, sebaliknya Lim TOU sudah karangkan satu cerita palsu kepadanya. San Heng mendengar secara tiba-tiba Lim TOU memuji dirinya. Menurut pandangan Siaw Teh, San Heng manusia yang paling aneh dan paling sakti pada saat ini, ini hari aku bisa bersahabat dengan San Heng hatiku merasa sangat bangga sekali, tetapi sampai saat ini Siaw Teh masih ada satu hal yang masih belum paham benar, entah maukah San Heng memberikan penjelasannya. Si Raja Wali Sakti dari Gunung Aisan San Cisye sewaktu mendengar dia orang dipuji-puji dan disanjung hatinya semakin gembira lagi. A-a-ai, cuma sedikit kepandayan tak berarti mana bisa dianggap sebegitu lihainya sahutnya sambil tertawa. Entah Lim Heng ada urusan apa yang kurang paham bila mana Siaw Teh tahu tentu akan aku jawab. Mendengar jawaban tersebut diam-diam di dalam hati Lim TOU merasa geli. He-he, he-he, kau jangan keburu bangga, aku mau suruh kau merasakan bagaimana rasanya keguyur air dingin. Sewaktu San Heng bermain perahu di atas sungai tadi, ujar Lim TOU menyambung. Bukankah perahu bergerak dengan amat lajunya dengan kepadaian silat yang dimiliki San Heng Sekarseng ini bagaimana secara tiba-tiba perahu tersebut bisa terbalik peristiwa ini sangguh membuat Siaw Teh kurang paham. Mendengar perkataan dari Lim TOU ini air muka si Raja Wali Sakti dari Gunung Ailosan ini seketika itu juga berubah jadi merah padam, senyuman yang menghiasi bibirnya pun segera lenyap berganti dengan satu lembar wajah yang sangat adem, di antara perubahan yang secara mendadak itulah pada alisnya jelas muncul nafsu membunuhnya yang amat tebal. Lim TOU yang melihat kejadian itu dalam hati segera berpikir. Jika ditingjau dari keadaan serta tindak tunduknya jelasan Cisye ini bukan merasal dari kalangan lurus, jika dilihat dari antara alisnya jelas sekali memperlihatkan akan kekejaman hatinya yang lebih binatang. HMM. Aku harus baik-baik mengadakan penyelidikan. HMM. Aku sama sekali tidak menyangka kalau di dalam sungai tersebut bisa terdapat sebegitu banyak ikan besar. Teriak San Cisye tiba-tiba sambil menghantam meja. Ikan-ikan terkutuk itu ternyata sudah membalikan sampan kecilku ke dalam air, aku cuma gemas karena sama sekali tidak dapat menggunakan ilmuku di dalam air, kalau bisa HMM, HMM, aku tentu akan serap dia ke tepi pantai dan ku hancurkan badannya hingga bisa menghilangkan rasa mengkel yang mengganjal di dalam dadaku. Lim T. O. U. Segera tertawa tergelak dengan sangat kerasnya. Aduh, kiranya ada seekor ikan yang begitu besarnya. Teriaknya dengan kaget. Jika lausan Heng benar-benar menarik dia ke tepi sungai aku rasa ikan tersebut tentunya ikan yang paling besar di dalam sungai itu dan paling mengejutkan semua orang, tetapi ada sesuatu hal lagi yang aku tidak paham, kenapa peraut tersebut mendadak bisa terbang ke langit? Apakah ikan tersebut bisa menyembur sebegitu hebatnya? Untuk sesaat lamanya San Chi Sye tidak bisa mengucapkan sepatah katapun sepasang matanya dengan melotot lebar-lebar memperhatikan diri Lim T. O. U. Lama sekali dia baru mengangguk. HMM, boleh dikata perkataan dari Lim Heng itu memang benar? Mungkin perkataan dari Lim Heng benar. Terpaksa Lim T. O. U. pun harus menutup mulutnya kembali, padahal saat ini dia sudah bisa tahu bagaimana macamnya manusia yang bernama San Chi Sye ini, dia semakin memandang rendah dirinya lagi. San Heng, lama sekali Lim T. O. U. baru bertanya lagi, kau orang datang ke kota Chi A. Chiang ini ada keperluan apa? Tiga hari kemudian aku mempunyai satu urusan kecil di tempat sebelah sana sahut si Raja Wali Sakti dari Gunung Ailosan itu perlahan. Selesai berkata dia menuding keluar jendela. Lim T. O. U. dengan mengikuti arah yang dituding segera menoleh keluar, terlihatlah sebuah gunung berdiri dengan megah di hadapannya, dengan puncak yang sangat tinggi sehingga menembus awan itulah yang disebut sebagai Gunung Haoyasan. Gunung Haoyasan ini terletak di sebelah barat dari keresidenan Au Kiang dan bersebelahan dengan kota Chi A. Chiang ini, sehingga San Chi Sye sekali menuding ke arah luar jendela sudah bisa menunjukkan Gunung Haoyasan tersebut. T. Buat apa dia orang pergi ke Gunung Haoyasan pikir Lim T. O. di dalam hati? A. 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 San Heng sungguh bersemangat sekali, di bawah sorotan sinar matahari yang demikian lembutnya memang waktu yang paling tepat untuk berpesiar ke atas gunung. Siaw Te pun kini sedang menganggur, bagaimana kalau aku temani San Heng pergi berpesiar ke sana? Dengan cepat San Chi Sye gelengkan kepalanya. Lim Heng adalah seorang terpelajar tidak seharusnya naik ke Gunung yang begitu tingginya, apalagi kepergianku ini diliputi oleh mara bahaya titik aku orang sama sekali bukan sedang berpesiar. Kalau begitu San Heng naik ke Gunung mau membinasakan ular besar teriak Lim T. O. U. sengaja memperlihatkan rasa kagetnya yang tak terhingga. Ataukah mungkin San Heng naik ke atas gunung mau membasmi binatang-binatang berbahaya lainnya? Bukan titik bukan begitu, sekali lagi San Chi Sye gelengkan kepalanya. Hari itu aku sudah janji dengan dua orang manusia yang amat lihai sekali untuk pergi ke atas puncak Gunung Hayapan untuk bertanding silat. Wah, aku semakin ingin ikut pergi lagi, teriak Lim T. O. U. dengan cepat. Kesempatan yang baik sukar untuk ditemui selama hidupku tentu wayasan heng mengizinkan aku untuk pergi menotohu peristiwa yang sangat besar bukan? Sembari berkata Lim T. O. U. di dalam hati ini berpikir terus. Siapakah orang yang sudah mengadakan perjanjian dengan dirinya? Aku harus mengadakan penyelidikan dengan seksama. Wajahnya segera memperlihatkan keragu-raguannya, dengan rasa terkejut bercampur heran tanyanya. San Heng bisa berjalan di atas permukaan air dengan tenangnya bahkan bisa lari bagaikan kilat, boleh dikata itulah pekerjaan seorang dewas atau malaikat. Di dalam kolong langit pada saat ini ada siapa lagi yang berani mencari gara-gara dengan diri San Heng? Kalau memangnya orang itu berani menantang San Heng untuk bertempur sudah tentu kepandayan mereka tidak sembarangan titik. San Cisi segera menganggukan kepalanya. Pada masa yang lalu kedua orang ini juga termasuk manusia yang amat lihai sekali, kali ini jikalau mereka bekerja sama. Dapatkah aku orang memperoleh kemenangan? Hal ini masih sukar untuk diduga sebelumnya. Lalu siapakah kedua orang itu apa sangat vihai sekali ilmu silatnya? Sekalipun aku berceritahu kepadamu kau orang tentu tidak tahu, baiklah biar aku beritahukan kepadamu. Yang satu adalah Tiatbok Taisu yang sudah angkat nama bersama-sama dengan si cambuk iblis Suwokok Taisu Tempo Hari. Sedang yang lain adalah si penahat naga merah anak murid dari Suwokok Moptian. Kedua orang ini semuanya merupakan penjahat-penjahat berhati kejam yang sudah melakukan banyak kejahatan. Dan baik merampok, membunuh maupun memperkosa, tetapi kali ini aku sengaja pergi mencari mereka bukanlah dikarenakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Melainkan hendak membereskan sedikit sakit hati yang sudah terjadi sampai puluh tahun yang lalu. Mendengar jawaban tersebut diam-diam Lim Teo merasa sangat terperanjat, pikirnya. Oh oh kiranya dia mau pergi menemui kedua orang itu, kalau begitu aku harus menyelidiki urusan yang sudah terjadi. Mendadak dia bangkit berdiri, air mukanya jadi membesi lalu serunya dengan keras. San Heng jangan sekali-kali melepaskan kedua orang itu lagi, tentang Tiat Bokta Isu Siapte tidak tahu siapakah dia orang, tetapi si penjahat naga merah itu bukan saja Siapte pernah mendengar sekalipun kaum perempuan serta bocah cilik dari penduduk di sekitar tempat itu pun tahu kalau dia adalah penjahat kejam. Dia pun merupakan seorang bajingan pembasmi keluarga, pada dua puluh tahun yang lalu menurut perkataan dari orang-orang tua, dia pernah mengumbar nafsunya itu tetapi sebentar kemudian sudah lenyap dari. Muka bumi, tidak aku sangka sama sekali pada akhir-akhir ini dia sudah munculkan dirinya kembali bahkan aku dengar tindakannya semakin ganas lagi. Hei titik ji kalau orang ini tidak dibasmi secepatnya, maka kita sebagai rakyat biasa tentu ada sehari tidak tidur tenang, entah San Heng punya ganjalan sakit hati apa dengannya? Dengan perlahan San Cisye angkat cawannya dan diteguk isinya hingga habis. Dari sepasang matanya tampak memancar keluar sinar yang amat tajam sekali berkelebat tak henti-hentinya. Baru saja dia gerakan mulutnya mau berbicara mendadak dia menarik kembali kata-katanya itu dan meloncat bangun. Peristiwa ini panjang sekali bila mana diceritakan, ujarnya kemudian. Lebih baik kita bicarakan di kemudian hari saja, bila mana Lim Heng benar-benar ingin ikut pergi dengan aku maka di dalam tiga hari ini kau harus baik-baik beristirahat Sampai waktunya kamu boleh berdan membunyi di samping untuk menonton aku pergi membasmi kedua orang siluman aneh tersebut. Lim T.O.U segera mengangguk. Setelah membayar keningarak San Cisye lalu turun dari loteng dan Lim T.O.U pun mengikuti dari belakang. San Heng, kau menginap di mana? Katanya, ikuti saja diriku Sahur San Cisye sambil melanjutkan terus perjalanan Fah ke depan. Terpaksa Lim T.O.U mengikuti dirinya dari belakang, setelah berjalan melalui jalan besar dia itu keluar melalui pintu kota sebelah barat. Tidak terasa di dalam hati Lim T.O.U merasa ragu-ragu juga, pikirnya. Atau dia mau pergi ke mana? Tetapi sekalipun dia berpikir demikian, mulutnya tetap membungkam, dia ikuti terus dirinya dari belakang menuju ke tepi sungai. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian mereka berdua sudah lama berjalan mengikuti aliran sungai tersebut. Ketika dilihatnya mereka sudah cukup jauh meninggalkan kota tersebut mendadak terdengar San Cisye bergumam seorang diri. Malam ini aku mau menemui dirinya di tempat ini. Lim T.O.U tahu yang dimaksudkan olehnya adalah dia orang sendiri, tetapi pada mulutnya sengaja dia bertanya. San Hengka sedang membicarakan apa dan malam hari ini kau mau bertemu dengan siapa? Agaknya San Cisye sangat gelusar sekali dibuatnya, setelah mendengar perkataan tersebut dia segera tertawa dingin. Lebih baik Lim Heng jangan terlalu banyak bertanya, ujarnya dengan amat dingin sekali. Harusnya kau orang ketahui sejak aku si Raja Wali Sakti dari Gunung Ailosan terjunkan diri ke dalam dunia kangung, kecuali kau seorang belum pernah aku bersikap demikian sungkannya kepada siapapun, kau orang harus sedikit berhati-hati jangan sampai membuat diriku marah. Lim T.O.U yang disemprot dengan kata-kata tersebut dia sama sekali tidak menjadi marah, dia tersenyum, tetapi dalam hati tidak urung memaki juga. Kau manusia goblok, jikalau bukannya ibumu mempunyai budi yang amat besar kepadaku sehingga aku orang bisa mendapatkan kitab pusaka Tukong Pitliok, aku segera kasih lihat pertunjukan yang amat bagus padamu. Tetapi perkataan tersebut tidak sampai dia ucapkan keluar, dengan berdiam diri dia mengikuti dirinya dari belakang. Semakin lama suara deburan ombak dari sungai itu terdengar jauh lebih kencang beberapa kali lipat, daripada deburan ombak yang ada di sekitar kota Cia Chiang tadi. Lim T.O.U yang sudah sangat hafal sekali terhadap aliran sungai tersebut sudah tentu jauh lebih tahu dari dirinya, dia tahu dirinya sudah memasaki selat Sieleng Sia. Tetapi San Chi Sia masih terus melanjutkan perjalanannya menuju ke depan, semakin lama dia berjalan, jalan yang tadinya lebar itu berubah menjadi sempit dan akhirnya jadi jalan seusus kambing yang amat kecil sekali. Sebenarnya Lim T.O.U mau bertanya kembali kepada ayah tetapi dia takut San Chi Sia jadi gusar oleh tindakannya itu, terpaksa dia bungkam diri sedang di dalam hatinya diam-diam pikirnya. Peduli amat dia orang mau pergi kemana? Aku ikuti saja terus bukankah beres? Supaya dia orang tidak banyak berpikir lagi dengan berdiam diri dia terus menerus mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian mereka sudah menaiki sebuah bukit kecil, Lim T.O.U segera melayangkan pandangannya melihat sungai yang berombak sangat besar itu. Saat itulah terdengar San Chi Sia sudah berbicara sambil menuding ke arah sungai. Selama tiga hari ini Lim Heng boloh tinggal di tempat ini saja. Lim T.O.U yang melihat dia menuding ke tengah sungai dalam hati merasa amat tidak paham. San Heng kau orang jangan berguyon, serunya. Aku orang bukanlah sebangsa makhluk yang hidup di dalam air, bagaimana mungkin bisa tinggal di dalam sungai itu? Haa 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 aku orang sama sekali bukan menyuruh Lim Heng tinggal di dalam air, Sahut San Chi Sia sambil tertawa. Coba kau lihat, bukankah di tikungan sebelah sana ada sebuah perahu yang masih baru? Dengan terburu-buru Lim T.O.U mengalihkan pandangannya ke tengah sungai dan mulai mencarinya, akhirnya dia menemukan juga di tengah sungai tersebut memang terdapat sebuah perahu yang berhenti tak bergerak. Di dalam perahu tersebut nampaknya tidak ada orangnya, tampak dua buah tiang layar berdiri dengan tegaknya di tengah tiupan angin. Sewaktu San Chi Sia melihat Lim T.O.U sudah dapst mengetahui perahu tersebut mendadak dengan beberapa kali loncatan dia menubruk ke arah perahu tersebut. Saat itu walaupun Lim T.O.U memiliki ilmu silat yang sangat tinggi tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Tampaklah jarak antara bukit kecil dan tengah sungai masih ada satu atau dua puluh kaki tingginya, bahkan kelihatan tak ada jalan lainnya lagi. Terpaksa dia orang berdiri tidak bergerak di atas bukit tersebut dan berteriak-teriak dengan sangat keras. San Heng bagaimana si Yau Pe harus turun ke sana? Dia berteriak dua kali tetapi tidak tampak juga orang naik. Ketika dia berteriak untuk ketiga kalinya saat itulah baru tampak San Chi Sia meloncat naik kembali ke atas bukit. Lim Heng tidak usah cemas, serunya sambil tertawa, Sudah tentu aku takkan membiarkan dirimu tinggal seorang diri di atas bukit itu. Selesai berkata dia memeluk pinggang Lim T.O.U dan kembali dengan beberapa kali loncatan naik ke dalam perahunya. Lim T.O.U dapat melihat perahu tersebut masih sangat baru sekali, ruangan perahu diatur dengan rapi dan mewahnya, pada samping kiri dari ruangan tersebut terdapatlah dua buah jendela yang masih tertutup rapat. Dengan perlahan San Chi Sia membuka pintu ruangan tersebut sehingga tampaklah tirai yang terurai menghalangi pandangan, di balik tirai tersebut terbentuklah sebuah ruangan yang disusun amat mewah dan megah sekali, keadaan ini mirip dengan sebuah ruangan istana. Di depan ruangan perahu San Chi Sia melepaskan sepatunya lalu baru masuk ke dalam ruangan, Lim T.O.U pun segera melepaskan juga sepatunya. Tak ku sangka ternyata San Heng begitu gemar akan berpesiar, ujarnya sambil tertawa. Tidak ku sangka pula ternyata engkau mempunyai sebuah perahu besar yang benar-benar sangat menarik dan megahnya, Sian Chai Sian Chai bila mana-mana Siaw Te bisa tinggal selama tiga hari di tempat ini boleh dikata rejekiku sungguh. Amat mujur sekali. San Chi Sia segera tertawa. Lim Heng jangan begitu sungkan-sungkan jikalau kau akan ikut menonton pertempuran di atas gunung haoyasan terpaksa cuma ada tiga hari saja kau bisa menginap di sini. Sembari bercakap-cakap sepasang metode dari Lim T.O.U dengan amat tajamnya memperhatikan terus keadaan di sekeliling ruangan tersebut. Terlihatlah bantal seprii disulam dengan amat indah sekali dan diatur dengan begitu rapi dan menarik, di sebelah kiri dari ruangan tersebut bertumpuklah beberapa buah peti besar yang berwarna hitam, kecuali peti yang terbawah di kunci yang lainnya sama sekali tidak digembok. Entah di manakah rumah dari San Heng Akkur rasa kau orang tentu sangat kaya sekali dan merupakan putra seorang hartawan. Si Raja Wali Sakti dari Gunung Ailosan ini cuma tersenyum ringan saja dia tidak menjawab. Segera dia orang menunjukkan di mana terletak bahan makanan di mana terletak bahan minuman dan beritahu juga kepadanya kalau mau tidur suruh lantas tidur saja akhirnya dia menambahi. Untuk sementara Lim Heng tinggallah di tempat ini aku orang masih ada urusan yang harus diurus di tepi sungau sana. San Heng silahkan berlalu jawab Lim T.O.U dengan cepat. Aku orang sudah terialu mengganggu diri San Heng, dalam hati aku merasa tidak enak. San C.S.E. tidak memberikan jawabannya, dia segera memakai sepatunya lalu meloncat naik ke tepi hanya dalam sekejap saja sudah lenyap tak kelihatan. Menanti setelah San C.S.E. pergi jauh Lim T.O.U baru diam-diam berpikir. T.O.U orang ini sungguh amat aneh sekali, jika dilihat dari gerak geriknya yang sangat terburu-buru dan sama sekali tidak mau berhenti agaknya dia orang mempunyai satu kesedihan yang benar-benar menggoncangkan hatinya sehingga dia berbuat demikian. Berpikir sampai di sini dia tidak ragu-ragu lagi, dengan cepat dia berjalan mendekati beberapa buah peti hitam itu dan membuka peti yang pertama. Pandangannya menjadi terang, tampaklah di dalam peti tersebut dipenuhi dengan uang perak yang menyilaukan mata. Sewaktu membuka peti yar, kedua dia menemukan peti tersebut juga penuh berisikan uang perak putih yang menyilaukan mata. Berturut-turut sampai pada peti yang keempat dia baru menemukan kalau peti tersebut penuh berisikan uang emas yang bertumpuk-tumpuk memenuhi seluruh tempat. Pada peti yang kelima berisikan satu peti mutiara dan intan permata yang mahal harganya. Tidak kuasa lagi Lim T.O.U dibuat berdiri tertegun di tanah, lama sekali dia baru berpikir. Sungguh hebat, dari mana dia orang mendapatkan uang emas perak dan intan permata yang demikian banyaknya cukup dengan beberapa peti ini saja sudah bernilaikan satu kota. Bagaimana mungkin harta iseng sebegitu banyaknya ini bisa muncul di tangan seorang jagoan tukang pukul bulim yang asal-usulnya tidak diketahu jelas. Berpikir sampai di sini otaknya diperas lebih keras lagi, mendadak di dalam benaknya terbayang satu ingatan hingga tidak terasa lagi seluruh tubuhnya bergidik dengan amat kerasnya. Apa mungkin dia orang titik apa mungkin di orang titik gumamnya seorang diri. Saat ini tinggal peti hitam yang paling bawah belum dibuka, pikir Lim T.O.U lagi. Turgu dulu. Aku sama sekali tidak memiliki kepandayan untuk membuka kunci itu, jikalau harus dirusak sudah tentu setelah San Chi Siye kembali tidak akan mengetahuinya, aku tidak boleh mencari gara-gara dikarenakan urusan yang kecil ini saja, bagaimanapun juga waktu yang akan datang masih panjang sekalipun dibuka lain kali juga belum terlambat. Setelah dia mengambil keputusan di dalam hatinya deagan cepat peti-peti yang sudah terbuka ditutupnya kembali seperti sedia kalah lantas ditumpuk seperti semula. Setelah semuanya selesai untuk membuang waktu yang amat senggang ini dia duduk bersilat dan mulai memusatkan perhatiannya untuk bersemedi. Sebentar kemudian hawa murninya sudah mengalir mengelilingi seluruh tubuhnya badan terasa menjadi segar sedang pendengarannya semakin tajam. Saat ini kecuali suara deburan ombak yang menggulung tak henti-hentinya terdengar sedikit suara, tidak lama kemudian Lim T.O.U. sudah berada dalam keadaan lupa segalanya. Semakin dia bersemedi hatinya semakin tenang, pendengarannya pun semakin tajam, setiap suara yang didengar di tepi sungai sampai rontoknya di daunan pun dia bisa mendengar dengan amat jelasnya. Dari siang hari sampai malam Lim T.O.U. terus menerus duduk sama sekali tidak bergerak, waktu itu sudah menjelang maghrib tidak hentinya angin sungai bertiup berlalu membawa rasa dingin yang menggigilkan. Tidak lama kemudian secara samar-samar Lim T.O.U. bisa mendengar suara tersampoknya ujung baju terkena angin, di atasir Raja Wali Sakti dari Gunung Ailoh San, San Cisye sudah kembali ke perahu. Dengan cepat Lim T.O.U. jatuhkan diri berguling dan menutupi tubuhnya dengan selimut pura-pura tidur. Sebentar kemudian segera terasalah tubuh perahu tersebut sedikit bergoyang, San Cisye dengan berpakaian hitam sudah muncul dihadap panuya air mukanya yang pucat pasti secara samar-samar membawa warna kehijau-hijauan, dengan air muka yang amat tawar dia berjalan masuk ke dalam ruangan. Perahu lalu mendorong jendaya dan dengan termangu-mangu memperhatikan ke tengah sungai. Sedikit jejak pun tidak kelihatan, gumamnya seorang diri. Sungguh suatu urusan yang amat aneh sekali, di dalam bulim pada saat seperti ini orang yang bisa memiliki tenaga dalam yang sebegitu tingginya. Aku rasa tidak begitu banyak, apa mungkin si tua bangka itu yang mencari gara-gara di belakang diriku? Lim Teohu yang berbaring di dalam selimut segera bisa merabah dari pembicaraannya itu siapa orang yang dimaksud, cuma saya yang tidak tahu siapakah tua bangka yang dimaksudkan itu. Lewat beberapa saat kemudian San Cisye bergumam kembali. Perdulis siapakah dia orang, setelah malam ini bertemu dengan dirinya aku mau mengambil keputusan lagi, jikalau dia orang yang mempunyai kepala dan muka tentu akan menunjukkan dirinya dengan terang-terangan. Saat itulah Lim Teohu merasa yakin kalau apa yang dibicarakan selama ini adalah bukan lain hanya orang yang berada di dalam air itu, diam-diam Lim Teohu tertawa geli. Orang itu tidak akan munculkan dirinya, saya rasa kau orang takkan bertemu dengannya pikirnya di dalam hati. Berpikir sampai di situ dia segera mengulet dan berseru dengan keras. Ah 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 sungguh nyaman, sungguh nyaman sekali, eh ah. Kapan San Heng Pui yang selama beberapa tahun ini aku belum pernah merasakan tidur yang demikian nyamannya ternyata aku sudah tidur dengan begitu pula sungguh tidak genah. Sungguh tidak genah. Sembari berkata Lim Teohu segera merangkak bangun. Lim Heng tentu sudah lapar bukan ujar San Chi Siye sambil menoleh. Bagaimana kalau kita mengambil keluar makanan serta arak kita nikmati dengan perlahan-lahan setelah kentongan kedua kita bisa berlayar mengikuti aliran sungai lalu kau tinggal di dalam perahu dan aku akan pergi menepati janji untuk menemui orang tersebut. Lim Teohu tertawa, tetapi di dalam benaknya sedang memikirkan care-care untuk memecahkan siasat ini, pikirnya. Dia minta, supaya aku menjalankan perahu untuk mengikuti dirinya lalu bagaimana aku bisa naik ke tepian masuk kota dan berganti pakaian. Tetapi dengan terpaksa dia berjalan menuju ke gudang dan membuka pintunya nampaklah arak, daging, ayam dan banyak bahan makanan yang sudah tersedia di dalam gudang tersebut, bahkan bergentong-gentong arak tersedia pula di sana. Dengan cepat dia mengambil barang-barang tersebut dan mereka berdua mulai minum arak sambil memandang ke tengah sungai. Cuma saja arak ini diminum terlalu sepi karena di antara mereka berdua tidak ada yang mau berbicara, masing-masing sedang memikirkan urusannya sendiri-sendiri. Kurang lebih satu jam kemudian malam semakin kelam, tampaklah sinar rembulan berbentuk sabit muncul dengan perlahan-lahan dari balik awan, dengan meminjam kesempatan ini Lim TOU segera bertanya. San Heng, walaupun kau dan aku telah berkenalan belum lama tetapi aku rasa kita memangnya berjodoh, apalagi kepandayan silat dari San Heng yang begitu tingginya membuat aku benar-benar merasa sangat beruntung sekali. Tetapi entah San Heng berasal dari aliran perguruan mana siapakah suhumu. San Chi Sia yang selama setengah harian penuh pergi mencari orang yang sudah mengganggu dirinya di dalam air tanpa berhasil di dalam hati sebetulnya dia sudah merasa mendongkol, saat ini dengan meneguk beberapa cawan arak dia orang sudah dibuat setengah mabok, mendengar perkataan tersebut dia segera menjawab. Jikalau orang lain yang bertanya kepadaku mungkin aku akan marah, kalau memangnya Lim Heng yang mengajukan pertanyaan ini aku akan memberitahukan juga kepadamu tetapi kau harus jaga rahasia. Ya aku sudah belajar ilmu silat selama 12 tahun lamanya di Tebing tak berbudi di atas gunung air Lohsan. Guruku bukan lain adalah si Huwasyo tujuh jari yang pada 40 tahun yang lalu pernah menggetarkan seluruh dunia Kanghou dengan mengandalkan sebilah pedang hitam yang kemudian membinasakan salah satu dari Aufheys yang hiap. Lim Teo yang pengalamannya cetek mana tau siapakah si Huwasyo berjari tujuh itu jikalau dia orang tau kalau si Huwasyo berjari tujuh bukanlah yang adalah pembunuh dari suhu ayahnya Huwasyong Hiya pada saat ini kemungkinan sekali dia sudah menyerang diri San Chi Xie dengan amat gencarnya. Lalu dimanakah suhu mu sekarang berada terdengar Lim Teo bertanya lagi sambil tertawa. Jika ditinjau dari kepandaian silat dari suhu mu amat dasyat sekali. Hai, terdengar San Chi Xie mengkelana pas panjang, sekalipun suhu masih sehat waafiat tetapi dikarenakan pada tempoh hari sudah terhajar jatuh ke dalam jurang, sepasang kakinya sudah kacat walaupun kepandaian silatnya masih ada tetapi sudah tidak dapat bergerak lagi, tujuanku kali ini turun gunung bukan lain adalah hendak menuntut balas dendam tersebut, musuh besarku bukan lain adalah si Suwokuk Mopian serta Tiat Boktaisu dua orang, karena si penjahat naga merah adalah anak murid dari Suwokuk Mopian itu maka aku sudah menghitungnya sekalian. Lim Teo Ucuma berdiam diri tidak menjawab tetapi dalam hati mengingat seluruh perkataannya. Ketika dia menoleh memandang keluar jendela mendadak. Titik tampak sesosok bayangan hitam dengan amat cepatnya berkelebat di tepi sungai, walaupun Lim Teo U melihat akan hal tersebut tetapi dia sama sekait tidak memperlihatkan sedikit perubahan apapun, dia pura-pura tidak melihatnya sama sekali dan berjalan mendekati ke arah jendela. Tampaklah bayangan hitam itu mendadak berhenti di atas tepian tersebut. Karena jaraknya amat jauh apalagi berada di dalam malam yang gelap sekalipun Lim Teo U bisa melihat bayangan tersebut tetapi tidak mengetahui siapakah orang itu. Dia cuma melihat perawakan orang itu tidak begitu besar, tubuhnya kecil langsing dan berdiri tidak bergerak di atas bukit kecil itu. Dalam hati Lim Teo U segera berpikir. Biarlah aku beritahukan adanya orang berjalan malam ini kepada diri San Chi Siye agar dia menganggap dia orang adalah orang yang sudah mengganggu dirinya di dalam air sungai tadi sehingga dengan demikian akan pergi melakukan pengejaran. Berpikir akan hal ini dia segera buka mulutnya siap berbicara mendadak bluk sebuah batu sudah disambit ke arah air sungai sehingga menimbulkan suara yang agak nyaring. San Chi Siye memiliki kepandaian silat yang amat tinggi segera merasakan akan hal itu, tubuhnya dengan cepat melayang keluar dari ruangan peraudun menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Tampaklah di atas bukit di seberang tepian sungai berdirilah seseorang dengan amat tegaknya dia orang tidak malu. Disebut si Raja Wali Sakti tubuhnya Dagan kecepatan bagaikan kilat sudah melayang dan menubruk ke atas bukit. Lim TOU dapat melihat seluruh kejadian itu dengan amat jelasnya dia melihat orang yang ada di atas bukit itu agak nefas sudah mengadakan persiapan, baru saja tubuh dari si Raja Wali Sakti meloncat ke depan orang itu sudah putar tubuh dan melarikan dirinya. Menanti sewaktu San Chi Siye tiba di atas bukit itu orang tersebut sudah berada di tempat yang amat jauh sekali. Zed terdengar si Raja Wali Sakti dari Gunung Ailosan mendengus dengan dinginnya, ujung kakinya dengan cepat menutul permukaan tanah lantas melakukan pengejaran ke depan. Dalam hati Lim TOU jadi keheranan, tanpa memakai sepatu lagi tubuhnya dengan cepat melayang melalui jendela, kemudian dengan menutul ujung perahu bagaikan kilat cepatnya dia melayang sejauh 20 kaki lebih menuju ke arah bukit tersebut, kemudian dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat lihai tubuhnya berkelebat kembali menuju ke arah di mana bayangan dari San Chi Siye tadi lenyapkan dirinya. Beberapa saat kemudian dari tempat kejauhan dia bisa melihat adanya dua bayangan yang sedang berkelebat saling susul-menyusul dengan jarak 50 kaki lebih. Dengan cepat Lim TOU meloncat ke tempat kegelapan dan mengejarnya dari belakang, tidak sampai seperminum teh kemudian dia orang sudah berhasil menyusul mereka berdua tetapi dia pun tidak bisa melampaui diri San Chi Siye, terpaksa dari belakang dia membuntuti dirinya terus-menerus. Lewat beberapa saat lagi tampaklah di depan mereka terbentanglah sebuah hutan yang amat lebat sekali, tampak bayangan yang ada di paling depan dengan amat cepatnya secara tiba-tiba berkelebat menuju ke sana. San Chi Siye yang berhasil mencapai di depan hutan itu agak ragu-ragu sebentar, akhirnya dia pun menubruk masuk ke dalam. Hei manusia itu sungguh besar nyalinya, pikir Lim TOU yang ada di belakangnya. Terpaksa Lim TOU berhenti di samping hutan tersebut dan bersembunyi di balik pepohonan, apabila dia tidak berbuat demikian pasti San Chi Siye menoleh ke belakang dan jejaknya akan diketahui. Saat itulah terdengar San Chi Siye membentak dengan amat kerasnya. Kau manusia tanpa kepala, jika berani ayoh keluar dan bertempur dengan diriku, buat apa bersembunyi seperti cucu kura-kura? Lihat serangan. Baru saja dia selesai berbicara terdengarlah suara seorang perempuan sudah membentak keras. Rasakan kelihayan senjata rahasia dari nonamu. Selesai berkata segera terasalah suara desiran dari senjata rahasia yang memecahkan kesunyian menyambar datang. San Chi Siye jadi amat gelusar sekali. Kau perempuan rendah, ayoh cepat menggeinding keluar. Diikuti suara maayambarnya angin pukulan yang amat keras sekali menghajar pepohonan sehingga dahan serta renting pada rontok ke atas tanah. Lonte busuk perempuan maki San Chi Siye lagi dengan amat gusarnya. Siapa kau orang berani benar kau mencari gara-gara dengan kongcuyamu? Aku mau tanya orang yang sudah mengganggu aku di dalam sangai pagi tadi apakah perbuatanmu? Siapa aku orang kau tidak perlu ikut campur? Jawab perempuan itu dengan dingin. Jikalau kau betul-betul mempunyai kepandayan ayoh cepat keluarkan semua. Eeei kenapa kau tidak mengeluarkan sekalian pedang hitam milik suhumu yang gundul itu terus terang saja. Aku beritahukan kepadamu suhumu si Huasyo berjarit tujuh masih mempunyai hutang dengan diriku. Mendengar perkataan tersebut San Chi Siye jadi bertambah gusar, dia meloncat-loncat saking gemasnya. Siapakah kau jikalau kau tidak berterus terang lagi? Jangan salahkan aku tidak akan berlaku sungkan lagi terhadap dirimu. Perempuan itu segera tertawa cekikikan dengan amat gelinya. Aku akapun tidak ingin banyak bercakap dengan dirimu, serunya sambil tertawa. Di dalam hutan ini aku rasa kau tidak akan bisa mengapa-apakan diriku. Pada saat itulah secara tiba-tiba Lim T.O.U. dapat melihat seseorang menerjang keluar dari dalam hutan, gerakannya amat cepat sekali bagaikan kilat berkelebat menuju ke jalan yang semula. Lim T.O.U. yang melihat kejadian itu segera mengetahui kalau dia orang sedang menggunakan siasat untuk meloloskan dirinya dan menipu San Chi Siye untuk tetap tinggal di hutan tersebut, sebaliknya dirinya sudah menubruk ke arah perahunya. Lim T.O.U pun tidak pergi memberi peringatan kepada diri San Chi Siye tembuhnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Dengan kecepatan gerakan tubuhnya hanya di dalam sekejap saja dia sudah berhasil menyusul diri perempuan tersebut yang berada dua tiga puluh kaki di belakang tubuhnya. Dia mengikuti terus sampai tiba di perahu tersebut, ternyata tidak salah terlihatlah orang itu dengan cepatnya sudah meloncat naik ke atas perahu. Lim T.O.U tidak ingin jejak dari dirinya diketahui pihak sana karena itu. Dengan diam-diam dia pun mengikuti dirinya dengan menyeberangi sungai ini secara perlahan-lahan kemudian bersembunyi di balik ruangan. Saat itulah dia bisa melihat orang tersebut bukan lain adalah si perempuan tunggal T.O.U yang sudah dua kali bergebrak dengan dirinya. Pada saat ini si perempuan tunggal itu dengan sempandangan sangat terperanjat sedang berdiri di ruangan perahu yang sangat megah dan mewah itu. Matanya dengan terbelalak lebar-lebar memanda ke kanan dan ke kiri memperhatikan seluruh isi ruangan itu dengan amat telitinya. Mendadak sinar matanya berhenti di atas beberapa buah peti hitam yang bertumpuk-tumpuk di pojok ruangan tersebut, tanpa berpikir panjang lagi sebuah demi sebuah peti hitam itu dibukanya semua. Lim T.O.U yang melihat kejadian itu di dalam hati menduga orang itu tentu akan dibuat terbelalak matanya ketika melihat uang perak yang begitu banyaknya itu. Siapa tahu dia cuma memandang sejenak dengan sinar mati yang amat tawar kemudian menutup kembali peti tersebut dan memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang tiada hentinya. Setelah menutup kembali peti-peti besi itu dia memandang pula peti terakhir yang terkunci tetapi tidak sampai dibukanya. Dia berdiri berpikir sejenak mendadak tubuhnya meloncat keluar dari ruangan perahu dan melepaskan tali perahu itu. Lim T.O.U yang melihat kejadian itu di dalam hati diam-diam merasa terperanjat sekali, pikirnya. Sungguh pintar si perempuan tunggal T.O.U Hang ini, suatu ide yang bagus sekali. Menanti setelah dilihatnya perempuan tunggal itu selesai melepaskan talinya dia baru tertawa ringan. Aduh tidak kusangka di atas perahu ini bisa kedatangan seorang tetamu terhormat. Hei Nona, angin apa yang sudah bisa meniupkah sampai di tempat itiei? Ujarnya perlahan. Si perempuan tunggal T.O.U Hang yang secara tiba-tiba mendengar dari belakang badannya muncul suara seseorang dengan amat cepatnya dia meloncar sejauh tiga depa ke depan kemudian baru putar kepalanya. Telapak tangannya disilangkan di depan dada lantas mengambil ancang-ancang siap melancarkan serangan. Tetapi sewaktu dilihatnya orang itu bukan lain adalah Lim T.O.U adanya, wajahnya segera dihiasi suatu senyuman yang sangat manis. Di tengah malam buta yang demikian sunyinya buat apa kau orang mengejutkan hati orang Iain serunya mengomel. Sikapnya yang tidak memperlihatkan permusuhan ini seketika itu juga membuat Lim T.O.U merasa melengak, hal ini benar-benar di luar dugaannya. Selama ini dia selalu menganggap si perempuan tunggal T.O.U Hang yang sebanyak dua kali dikalahkan olehnya, kali ini tentu akan mengumbar hawa amarahnya. Siapa tahu sikap dari perempuan tunggal ini ternyata sama sekali sudah berubah bahkan tidak tampak rasa permusuhan sedikit pun juga. Lim T.O.U masih tidak percaya atas sikap dari perempuan tunggal ini. Dia mengira dia orang yang suka sambil tersenyum akan melancarkan serangan dan tidak bisa dipercaya 100%. Persen, karenanya dengan amat waspada sekali dia memperhatikan dirinya. Apakah N.O.U masih ada maksud untuk berkelelahi dengan diriku serunya sambil tertawa. Bila mana kau memangnya bermaksud demikian, si Yau Seng tentu akan mengiringinya. Si perempuan tunggal T.O.U Hang segera tertawa geli. Lim T.O.U, serunya. Kau orang tidak boleh bersikap begitu kurang ajar terhadap diriku, sekalipun kepandaian silatmu tidak kau peroleh dari Aung Hei Bun kita tetapi kau masih diharuskan memanggil diriku dengan sebutan susyok. Nona Hong, seru Lim T.O.U sambil tertawa setelah mendengar perkataan tersebut. Bagaimana kau bisa berbicara demikian? Dan coba kau pikir aku Lim T.O.U sama sekali tidak punya suhu bagaimana bisa kedatangan seorang susyok bukankah umongan itu merupakan suatu guyonan saja? Kau orang cuma tahu satu tidak tahu dua, ujar si perempuan tunggal tertawa. Sekalipun kau orang tidak punya guru, tetapi apakah ayahmu tidak punya guru? Aku dengan ayahmu adalah satu perguruan dan sama-sama merupakan anak murid dari Aung Hei Siang Hiap. Coba kau bilang patut tidak kau memanggil diriku dengan sebutan susyok? Sepasang matu dari Lim T.O.U segera berubah memerah, dengan termangu-mangu dia memperhatikan diri si perempuan tunggal itu sedangkan bibirnya tertutup rapat tidak mengucapkan sepatah katapun. Hatinya pada saat ini benar-benar bergolak dengan amat kerasnya, di dalam hati diam-diam dia sedang memikirkan, benarkah kata-kata yang diucapkan si perempuan tunggal ini dia cuma tahu sewaktu dirinya mengurung orang-orang dari Kiem Tien Pei dia sudah datang mengejar bersama Li L.O.J.E. Terima kasih telah menonton!